Oke, temen-temen jadi disini aku bakal ngetes akurasinya temen-temennya Nih kita tes akurasinya nih ya Dan gak berubah ini temen-temen, sorry pelurnya abis, gak keluar Nah gak berubah ya Gini sih, aman Oke, jadi kalau misalkan one click itu kayak gini temen-temen Berbeda sama click tahan yang begini Itu guys, gurih kan? Kalau misalkan auto-scope itu gurih Aman temen-temen ya Itu dari jauh juga masih aman temen-temen Chain Killer Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channelnya LTG, ya gitu deh Oke temen-temen, berhubung kemarin yang katanya click tahan gitu kan Agak sedikit problem gitu Problemnya dari kalian yang kayak bang masih gak bisa keluar bang Bang coba buat di taktil, bang coba buat di car Itu sebenernya bisa temen-temen untuk semuanya Cuma sayangnya itu kan mungkin dari frame rate kalian yang berbeda gitu Saya kemarin coba di taktil aman, jalan ya Buat di sniper lain juga sama gitu kan Normal gitu temen-temen Kalau misalkan ada kendala pun kalian cuma harus merubah MS yang paling bawahnya aja Per 10 MS ya temen-temen ya Iya sebenernya simple banget, gampang Tapi kalau misalkan berhubung kalian Bang masih susah, masih susah Gue bikinin quick scoop yang paling gampangnya Tapi ini gak click tahan temen-temen Jadi one click, one click aja oke temen-temen Jadi gak usah lama-lama ya temen-temen Langsung aja kita ke tutorialnya Oke temen-temen nih sebelum gue ke tutorialnya Kalau misalkan kalian mau beli makro yang sama yang seperti gue pake ini Phanteks Venom 2 VX8 Linknya ada di deskripsi temen-temen Ya di klik aja temen-temen nanti disitu Langsung ke platform aslinya Jadi gak ada tipu-tipu dan aman temen-temen Oke, gue langsung aja nih ke sini Ke Venom 2 VX8 Kemudian kita di basic setup ini langsung ke makro Nih ini tips juga Kalau misalkan ini office game 1 game 2 media Ini fungsinya apa? Ini kayak tempat kalian ngatur temen-temen Nanti ini kan kalau kesini beda lagi tuh Kopong tahan Ya ini gue kemarin setting di office Jadi disini kalian gak harus setting lagi temen-temen Kalau kalian pilih disini gitu ya Office untuk PS50 sama Norikoil Terus kemudian game 1 Nah kayak gini Kemudian ada game 2 Nanti ini bisa di atur-atur Kalau media biasanya nanti audionya jadi ngaco gitu temen-temen Scroll biasanya jadi audio Nah disini temen-temen ya Kalau misalkan itu Biasanya di game 1 atau game 2 gitu ya temen-temen Ini berhubung ini saya coba disini ya Di office aja Oke Jadi sorry langsung aja kita ke makro Nah disini kan gue udah ada file snapper temen-temen Gue gak bakal bikin dari awal Jadi kita tinggal lanjut aja Disini kita open dulu file snappernya Kemudian disini kita klik kanan Add new macro Nah disini yang new kita ganti temen-temen namanya Kita klik kanan kita rename Gue bakal bikin quickshot Berarti disini gue kasih nama QS1 aja Ini karena 1 kali klik ya temen-temen ya Oke Kalau udah kita tinggal enter aja Nah Setelah di enter kita tinggal ke record temen-temen ya Disini ya di record ini Ini sekali lagi gue jelasin temen-temen Kemarin kan banyak yang bilang Bang gue kan udah mencet record Kok gak keluar tombolnya Dipencet dulu yang ada di keyboard Jadi ada angka 31 di atas QRT Itu kalian pencet baru masuk gitu temen-temennya nih Kita pencet record Nah tombol yang ada di keyboard Kita masukin ke ilisnya disini 31 Sekali aja gak apa-apa Soalnya ini one click temen-temen Kemudian kita stop Kalau udah kita stop kayak gini Kursor yang di bawah ini Kita pindahin ke atas Dengan cara kita klik temen-temen Kolom ini kita pindahin ke atas Dengan cara di klik Kemudian disini langsung ke insert previews temen-temen ya Insert previews Left button down Nah ini balik lagi kan Kolomnya ini ke tengah Kita pindahin lagi ke paling atas Kemudian kita insert previews lagi Cuma bedanya kita masukin Klik kanannya dengan cara right button down Oke seperti ini Simple banget temen-temen ya Kemudian kalau misalkan udah gimana bang Nih kalau misalkan udah Kita tinggal atur MS aja Kalian boleh ngikutin yang punya saya Ini bedanya apa sama klik tahan Kalau klik tahan sama ini Dia ada beda beberapa detik Percepatan ya Kalau klik tahan itu kan bergulir Kalau one scoop itu enggak Ya bedanya gini Cuma pas kalian satu kali klik Biasa itu langsung nyekup Nembak Terus nunggu senjatanya balik lagi ke pegang Baru kalian bisa langsung pencet lagi Bisa langsung kalian pencet lagi Tapi nanti suka ada delay Scoopnya enggak kebuka temen-temen Jadi tetep ya Harus ada ketepatan dalam menekan tombol temen-temen Oke jadi Langsung aja kita rubah gitu kan ya Kita rubah yang paling atas ini temen-temen Yang paling atas ini Dengan cara klik kanan di MS nya Kemudian kita modifi Disini saya akan menggunakan 25 temen-temen Oke Kemudian yang ini Yang untuk klik kirinya enggak akan saya rubah Temen-temen ya Ini enggak akan saya rubah Yang akan saya rubah selanjutnya adalah Yang paling bawah Yang paling bawah Sorry bawahnya ya Bawahnya klik kirinya ini Ini akan saya rubah Disini menjadi Disini saya akan menggunakan 26 MS Kemudian yang selanjutnya berapa Disini kita klik kanan Langsung aja kita modifi 26 Disini saya akan menggunakan 26 MS Dan yang terakhir disini Klik kanan juga temen-temen Kita modifi Disini saya akan menggunakan 28 Oke Kalau misalkan sudah seperti ini Ini udah jadi Dan ini enggak perlu Di runtail release Karena bukan klik tahan Temen-temen ya Nah Untuk MS nya Kalau misalkan kurang enak Kalian bisa modif disini Per satu MS aja Naikin atau kurangin Kalau misalkan dirasa kurang cepat Tergantung frame rate kalian Temen-temen Aku jelasin sekali lagi Tergantung frame rate kalian Temen-temen ya Jadi kalau misalkan Kalian enggak ngelag Masih lancar Ini bakal Bakal bekerja gitu kan Bakal worth it Tapi saya udah coba di laptop Ini memang worth it Temen-temen ya Ini kalau misalkan udah Tinggal kita update aja Kemudian kita ke basic setup Lalu kita setting Di nomor berapa nih Ini bisa nih Sekali lagi Gue kasih tau sama kalian Bang Di nomor 1 2 3 Bisa gak? Bisa temen-temen Misalkan disini kan Nomor 1 nya klik kiri Klik kirinya Kalian ganti dulu temen-temen Misalkan kalau disini Kita ganti makro Nah Ini klik kirinya Kita ganti dulu Gitu ya temen-temen Kita pindahin kemana Apakah nomor 5 Apakah nomor 6 Kayak gitu temen-temen Karena saya gak mau ribet Simpelnya Saya biasanya pake di nomor 4 Sama nomor 5 Temen-temen ya Jadi disini saya akan Menggunakan nomor 5 Nori coil gak gue pake dulu Kita cari makro Kemudian kita cari sniper tadi Dan ini adalah Quickshot 1 Yang tadi kita setting Kemudian kita apply Temen-temen ya Kemudian kita apply Kalau misalkan masih ada yang nanya lagi Bang DPI nya Setelah ini Berubah jadi lambat Kalian bisa setting ke DPI Temen-temen ya DPI itu biasanya di Advanced Setup Nah Ini DPI nya tinggal kalian setting aja Kalian sesuaikan Disini saya menggunakan 2400 DPI ya Oh enggak enggak DPI 1 nih Oke DPI 1 Nah ini bisa disesuaikan speednya ya Satu berapa speed Nah 200 800 2000 Oke Seperti itu temen-temen ya Simple aja ya temen-temen ya Semoga ini membantu kalian Yang lagi kebingungan Dan ini buat have fun aja Temen-temen yang merasa jago Ah main game gampang kok makro Kalau misalkan kalian jago Gitu kan Ya Kalau misalkan jago Gak usah pake makro Gitu kan Itu kan Ini kan bukan kompetisi gitu loh Kita pake makro bukan kompetisi Kita main game buat cari hiburan Buat senang-senang ya Kalau kalian merasa jago gitu Yang gak usah ikut-ikutan gitu ya temen-temen Ini buat have fun aja Buat senang-senang Oke terima kasih Segitu dulu dari saya Mohon maaf apabila ada salah kata Atau artikulasi yang kurang jelas Saya LTG ya gitu deh Pamit undur diri Terima kasih Terima kasih.